Nah, beberapa kalian ada yang nanya nih, kenapa gue kalau ngomong di depan kamera bisa lihat ke lensa, tapi kenapa gue ngomongnya apal banget skripnya atau apal banget kata-katanya? Itu karena gue baca teks. Nah, tapi bukan baca teks literally ya, gue kadang-kadang pakai poin-poin aja. Tapi gue mau kenalin satu benda yang menurut gue sangat membantu dalam produktivitas, yang dinamakan dengan teleprompter. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu dulu nih, apa itu teleprompter? Teleprompter adalah alat bantu baca, biasanya digunakan untuk baca di depan umum atau di depan kamera. Di Desview ini, kalian bisa langsung pasang dengan cara puter ring lockernya, lalu attach teleprompternya ke ring tersebut. Lalu letakkan handphone atau tablet kalian di situ, aplikasinya ada di description. Di Desview ini, kita juga dikasih remote buat pause, next, dan juga back. Rolling and action. Jadi, Asus adalah perusahaan... Gak di bawah meja juga, Bang. Gak apa-apa dong, ini kan low angle, lagi-lagi pakai teleprompter. Mau dari mana aja, bacanya gampang. Jangan dicontoh, ini adalah contoh yang... Kalau kalian kuliah broadcast atau kalian adalah seorang host, pasti udah gak heran dengan barang ini. Karena bisa ditemui di mana-mana. Tetapi, masalahnya barang ini mostly mahal banget. Harganya sekitar 24 juta, 12 juta. Pokoknya harganya mahal. Dan sekalinya ketemu yang murah, kualitasnya ancur banget. Nah, tapi akhirnya gue ketemu sama barang yang gila banget. Ini... Gue tuh gak ngerti ya kalau negeri Tiongkok membuat benda, itu bisa bagus sekarang. Ini adalah teleprompter dari Desview. Namanya adalah teleprompter Desview T2. Nah, kalau dari kelengkapan alat-alatnya sendiri, saat kalian membeli teleprompter Desview T2 ini, kalian akan dapet teleprompternya, lalu kalian dapet holdernya untuk smartphone maupun tablet. Lalu selanjutnya kalian dapet remote. What the hell, dapet remote? Gila, harganya 1 jutaan, 1 juta setengah lah ya, mungkin masuk ke Indonesia. Udah dapet remote, gila banget. Dan juga poin lebih dari teleprompter ini adalah, ini teleprompter yang portable banget. Artinya gini, kalian di sini dikasih satu lock yang untuk ke lensa. Gue gak tau namanya apa, tapi ini kayaknya namanya ring deh. Ring untuk ke lensa. Ring ini tuh ibarat kayak filter gitu loh, ND filter bisa ditaruh di lensanya. Terus tinggal si teleprompternya ini ditaruh ke lensanya itu. Jadi teleprompternya tuh bisa gantung di lensanya. Dan karena bahannya plastik, tapi plastiknya gak murahan sama sekali loh. Ini... Huh... Ini bisa nyantol. Gak masuk ke hakal sih. Barang 1 juta setengah teleprompter. Dan bisa nyantol di kameranya. Jadi cukup compact gitu loh temen-temen. Lalu untuk kualitas kacanya juga lumayan. Jadi gak terlalu mengurangi kualitas video dari kamera kalian. Dan juga sisi reflektifnya lumayan bagus sih. Kalian bisa baca dengan sangat-sangat jelas. Yoi, mantep kan? Itulah kira-kira guys barang yang gue bisa rekomendasi ke kalian. Untuk kalian pake. Oke itu aja guys review gue tentang Desview T2 untuk produktivitas ini. Thank you for watching and always out of the box. Anhali y�. Here we go. Terima kasih.